Jangan menjadi polemik tersetahun, kita mengalami situasi yang menyakiti Perwakilan kami di Kota Makassar, dengarkan aspirasi kami dan terima catat ekoran Ya, petisi dan semuanya memberi tanda 70% itu adalah hak pariwisata, yaitu hotel, restoran dan rupiah Polisi dan Satpol PP yang telah ikut menjaga ketertiban dan tentunya Mohon untuk perdagangan kesehatan dijaga, jaga jarak, jaga hati Oleh perwakilan dari DPRD Kota Makassar, kita akan bergerak ke kantor wali kota Makassar Siap! 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 Kita punya komitmen, sesuai dengan hasil rama kita Jika sampai akhir bulan ini, dana hibat itu tidak disiarkan Maka pada bulan, pacar bulan Maret, kami akan judah Ini menjadi sebuah komitmen kami, agar pemerintah betul-betul melihat kepentingan yang betul-betul kami harapkan Dan itu sudah ada, sisa dibagikan saja Persoalannya adalah, hanya persoalan 2021, harusnya ada semua dibijakan, itu diskresi Dan hari ini kami datang ke Dewan ini, DPRD Makassar, minta dukungan politik Agar Dewan juga mengeluarkan dukungan untuk diskresi kepada kebijakan dari Kota Makassar Berapa banyak? Banyak 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 Apa yang menolak itu bayar pajak kalau tidak cairin barang? Nah sekarang kan rata-rata, seperti pandemi saja Total pajak di hotel restoran itu kurang lebih sekitar 180 miliar Setahun Kalau dibagi rata, bagi 12 miliar Teman-teman media bisa lihat Itu baru pada saat pandemi Kalau notal, 330 miliar Dan itu kebesar sekarang Suami perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Memenyapkan aspirasi Ya tentu Apa yang dilakukan teman-teman PHRI Tentu kita apresiasi Bahwa sebenarnya dibalik dari kegiatan teman-teman kumpul ini Disitulah sebenarnya tersirat Keinginan besar untuk memperbaiki ekonomi di Kota Makassar ini Tentu kita harus apresiasi Ya Namun kita tahu betul di satu sisi Di dalam eksekusi anggaran hibah ini Ada mekanisme-mekanisme Saya sudah sampaikan tadi ke panggian Saya minta maaf Sebagai pemerintah Kota Makassar Karena adanya kelambatan-kelambatan di dalam proses administrasi Yang dilakukan lagi Sehingga pencerahan anggaran itu tidak bisa kami eksekusi Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 Namun Kita sampaikan Bahwa tentu kita tidak berhenti Ya Kita akan mengupayakan Langkah-langkah yang masih bisa kita tempuh Saya sudah sepakat tadi dengan panggiat Kita akan balas kembali surat dari Kementerian Pariwisata Yang sebenarnya tersirat bahwa sudah tidak bisa dipindahkan ke 2021 Ya Tapi kita akan coba Mendapatkan kebijakan-kebijakan baru dari Kementerian Keuangan Yang memang secara regulasi Memiliki kewenangan Untuk menentukan Atau membuat yuknis-yuknis Terkait bagaimana memanfaatkan suatu anggaran tiba dari pusat Ya Nanti insya Allah Kalau beliau berkenaan panggiat Saya ingin mengajak sama-sama Kesana Supaya kita saling support Ya Karena bagaimanapun ini Danak hibah ini adalah Sangat penting Untuk memulihkan ekonomi Kota Makassar Terkhusus Terkait dengan Usaha-usaha perhotelan dan restoran Jangan lupa like, subscribe, dan share ya